PENYIDIK SUBDI 3 TIPIKOR Penyidik Subdi 3 Tipikor di Treskrimsus, Polda, Bantan merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan akses pelabuhan warna sari tahap 2 tahun 2021 senilai Rp48 miliar lebih. Selasa siang, tersangka dan barang bukti dalam kasus tersebut dilimpahkan penyidik Gajah PU Kejati, Bantan. Kabit Humas Polda, Bantan Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan dalam kasus tersebut penyidik menetap dua orang tersangka. Keduanya, TBAB atau Abu Bakar Rasid selaku Direktur Utama PT Arkindo dan ASM atau Sugiman selaku peminjam perusahaan PT Arkindo. Didik mengungkapkan, dalam proses tahap 2 tersebut penyidik baru melaksanakan untuk tersangka ASM. Sementara, tersangka TBAB belum dilaksanakan karena dalam kondisi sakit. Didik menjelaskan, kasus tersebut mulai ditangani subdit 3 tipikor di Treskrim Suspolda, Bantan sebagai tindak lanjut dari hasil audit BPKRI. Berdasarkan hasil audit dari proyek yang didanai BUMB Kota Cilegon, PT Pelabuhan Cilegon Mandiri tersebut ditemukan adanya kejanggalan dalam proyek tersebut. Modus operandi, ini untuk menguntungkan pribadi dan memasukkan data untuk memenangkan delak. Ini yang dilakukan. Kemudian dari barang bukti yang disita, bisa kita lihat bersama di depan. Ini yang sudah diamankan, ada 905 juta uang yang dapat total perbuahan dari perhitungan auditor itu adalah 7 miliar 1 juta 500. Yang lainnya saat ini sedang ditelusuri, termasuk nanti yang terkait dengan yang lainnya. Jadi rekan-rekan sekalian, Bapak Presiden, Bapak Kamuli, dan ditelusuri Bapak Kapolda, Bantan, bahwasannya pembangunan penting, tapi yang tepat kesasaran. Dan sesuai dengan ketentuan aturan, sehingga nanti betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat. Wadir Krim Suspolda, Bantan AKB Pasigit Haryono menambahkan, dalam kasus tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan uang tunai 905 juta rupiah. Uang ratusan juta tersebut merupakan sitaan dari uang muka yang diterima tersangka dan saksi. Sigit mengatakan, perbuatan kedua tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Jauh Pasal 18 Undang-Undang Eri No. 31 Tahun 1999 tentang tipikor sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Eri No. 20 Tahun 2001 tentang tipikor Jauh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KOHP. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton